Hai datang dulur panter dari Tanjung Murawa Hai juru ngecek-ngecek mau sekalian pasang peringan kopling sama buka tutup tanki kalau ada waktu mau go delete nih kita nanti sama cek banyak banyak agak miring nanti ditegakkan sama ini remnya agak keras panas ini kemungkinan macet tak cuci Hai kalau dirim dia lari ke kiri jadi sini enggak fungsi duluan yang kiri akhirnya banting ke ngiri e-grid tahun 97 lumayan cantik kalau tipe e-grid sporty sebenarnya sudah di bodilip dari pabrik tapi ya cuma 2 cm ini bauan pabrik 2 cm yu trim terus terus batu terus Oh dikocok batu-batu enggak gerak sama sekali enggak mati enggak mati enggak mati enggak mati ini kalau batu enggak bisa keluar sudah lengket kita semprot WD dulu biarkan bentar lalu dikocok lagi dikocok lagi dikocok lagi yu pelan pelan terus sampai keluar keluarkan nanti dibersihkan kalau pistonnya masih bagus pakai lagi kalau udah gores ya diganti piston ganti aku dicuci tayo bisa dicucok orang ganti ya ya pasti ini gores ini gue ganti aja melompurnya jadi ini enggak fungsi tadi bertahun-tahun di selangnya nanti enggak enggak ya kalau menurut sekarang ya bisa ya ya masih bisa tergantung budget kami ini agak luka ganti piston sama karet cara cepat melepas ring chamber ini digendori dulu kita bantuan dongkrak di as roda sudah gendor masih 4 biji berarti masih standar tapi sebelah kiri sudah tidak enak sudah dilangkan ini cuma kalau mau dipakai lagi disimpan nanti mana tahu kalau terlalu tegak dipasang ini tapi kalau dia miring dilangkan sebelah sini sudah gak ada sudah ditegakkan sebelah sini ini tempatnya di selah-selah sini sini dia kan kalau dikasih ring agak masuk sudah dikenceng lagi dipasang baru pirong memang satu set 140 sama sil karetnya piston 140 merk C 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 sudah tinggal pasang lagi jadi piringannya panas rim pas rim pas oke sudah normal mudah-mudahan nawet karena rumahnya sudah luka ban sudah tegak lagi kita lurus lembengkan sama yang belakang tinggal yang kanan sekalian pasang peringan kopling sudah terpasang bunyi-bunyi nanti diketati sama ini kasih karetnya ini kita kasih isolasi saja terus kasih gemuk ini harus padat tapi tidak boleh mati harus tetap bisa gerak padat tapi tetap bisa gerak kalau tidak bisa gerak nanti bisa macet bahaya harus tetap bisa gerak sudah padat padat di isolasi cukup simple di isolasi di kasih karet baru kasih gemuk ini juga biar tidak bunyi di klem kawat kendalanya baut master kopling bawah suka doll ini baut tanam ke bodi gearbox biasanya kalau sudah doll tak ganti tak besarkan ini 17-an dibesarkan ke 19-an cari baut hidrat kasar biasanya ini baut-baut diesel dompeng 19-an nanti jadinya oke pasang lagi pengetesan keluarkan ya om selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nahan oh iya setel lagi oke berarti masih terlalu nyedut kita setel lagi tingginya kalau tingginya nah itu coba digoyang-goyang orang padat naik kantor sih sedikit baik sehingga enak memang agak tinggi kiri jalan kita kan miring ke kurang kurang tinggi enggak tinggi-tinggi enggak enak kita coba dulu kita coba dulu kelintas lari apa enggak kita enak 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 Terima kasih.